Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bareng gue Rido di channel AdiSky Hari ini gue mau ngobrolin sesuatu tentang bisnis Ya 5 bisnis yang tidak akan pernah mati Nah kenapa gue ngomongin ini? Karena banyak banget teman-teman gue yang lagi nanyain ke gue Kira-kira bisnis apa yang mau mereka lakukan Karena mereka mulai galau dalam bekerja Mulai galau dalam mencari penghasilan Karena banyak dari mereka yang memiliki pekerjaan bagus Tapi penghasilannya cuma segitu-segitu aja Sebelum dilanjutkan videonya Klik dulu tombol subscribe dan loncengnya ya guys Untuk menunjukkan kalian mendukung channel ini Itulah biasa ya Kalau orang kerja ya Kalau mau dapat tambahan ya Kita harus berbisnis Nah mereka menanyakan Kira-kira bisnis apa nih yang mau mereka lakukan Nah kadang aku nggak pernah menjawab Spesifik tentang bisnis apa yang harus mereka lakukan Tapi kadang aku ngasih 5 bisnis yang tidak akan pernah mati menurut gue gitu Nah bagi para pemula lebih baik itu gitu yang harus dilakukan Ya salah satunya juga tentang passion ya Passion kita mau apa gitu Nah kira-kira ini Yang pertama itu ada kuliner Yes Kuliner Kuliner itu menurut gue Bisnis yang tidak akan pernah mati Karena selama orang masih hidup Kita pasti butuh makan Selama orang Selama orang hidup itu pasti butuh makan Betul atau tidak Nah selama ada orang makan Selama ada orang yang masih lapar Berarti disitu ada bangsa pasar untuk berbisnis Ya tinggal kita cari saja Makanan-makanan apa yang sedang ngehit Makanan apa yang sedang banyak diminati oleh orang Kalau tidak Apa yang menjadi keahlian kita dalam memasak Nah kita cari tahu aja Kita bisa masak apa Atau kita bisa franchise ke beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah membuka franchise Atau tidak Kita cari teman yang bisa memasak Atau seperti apa Nah kita tinggal Kita tinggal minta bantuan aja ke mereka Karena sekarang banyak banget juga tentang franchise nih Banyak banget orang-orang yang sudah membuka franchise Nah kita tinggal mencari tahu aja bagaimana franchise itu bisa dilakukan gitu ya Kalau enggak ya sesuai dengan passion kita aja Kalau tentang kuliner Tinggal cari aja kuliner apa yang paling enak Yang lebih ini sih adalah kuliner-kuliner Tentang ini yang tradisional Kuliner-kuliner tradisional ini Yang dikemas dengan hal yang baru Yang kekinian Itu pasti banyak banget Yang membutuhkan gitu ya Yang pengen Yang pengen menikmati itu Oke kita lanjutkan Yang kedua adalah sembako Nah ini Sembilan bahan Pokok Sembilan bahan pokok itu Itu pasti banget ya Itu pasti banget Itu dicari banyak orang Dan Tidak pernah ada warung seperti ini Salah satu Indomark dan Alfamart Itu setiap bulan Itu membuka gerai baru Kenapa seperti itu? Ya karena itu Semua adalah Walaupun hasilnya Sangat minim Sangat minim Tapi disitu ada penghasilan Yang banyak Dari beberapa item Yang banyak jual Karena biasanya Sembako itu Banyak banget ya Ini Varian Yang dari setulah Namanya Sembako menjadi salah satu Bisnis yang Sangat-sangat Tidak Tidak akan pernah mati Jadi Kalian aja Kalian sudah malas bekerja Itu bisa menjadi Menjadi Referensi kalian Yang ketiga adalah Fashion Nah ini Fashion Fashion itu Setiap tahun ganti Setiap bulan bisa ganti Tapi Bisnis fashion ini Tidak pernah akan mati Tidak akan pernah mati Ini bisnis fashion ini Karena pasti Orang akan pengen ganti yang baru Pengen baju yang baru Apalagi nanti Setelah lagi adalah puasa Pasti mereka pengen baju baru Nah Kalau kalian pengen minat ya Minat berbisnis Ya salah satunya ini fashion Nah fashion itu mulai dari sepatu Mulai dari baju Mulai dari celana Bahkan Underwear pun Sekarang mulai rame Yang sekarang lagi mehit banget Itu yang Baju-baju muslim Misalkan kayak Koko Gamis Terus Kemeja yang Kemeja yang panjang gitu Dan banyak lagi yang lainnya Itu coba aja Kalian bisa Berusaha Atau Mulai berbisnis Di bidang ini Di bidang fashion ini Yang Keempat adalah Makeup Dan Obat-obatan Kenapa make up dan obat-obatan Karena gini Orang pasti Terutama perempuan ya Sekarang Laki-laki juga udah mulai Menggunakan make up Nah Make up ini Banyak banget Digunakan oleh Perempuan dan laki-laki Karena apa Karena emang satu kebutuhan Kebutuhan Untuk Untuk hidup kita ya Apalagi di zaman sekarang Orang mau kondangan Mau bergian Mau kerja Mau kuliah Semuanya itu Pasti butuh Butuh Bermake up gitu ya Bahkan Laki-laki pun Kayak pomade Kayak Pewangi Ya Itu sekarang Orang udah mulai Cenderung ke situ ya Apalagi make up ya Make up untuk perempuan Itu perempuan kayaknya Wajib Wajib Untuk menggunakan make up Kalau mau bergian kemana-mana Terus Sobat obatan Obat-obatan Obatan pasti Banyak orang yang Membutuhkan Karena selama Kita Apa namanya Selama kita Hidup Pasti ada orang yang sakit ya Pasti ada orang yang sakit Dan obat-obatan Kita sangat membutuhkan Dan yang terakhir Yang kelima adalah Bisnis kreatif Atau Dan bisnis online Bisnis kreatif dan bisnis online Ini sesuatu yang sedang mencengangkan sekali Yang gila banget Gilanya gini Orang-orang kreatif ini Membuat sesuatu yang baru Yang baru Yang baru Dan yang baru lagi Walaupun Dengan konsep yang lama Dengan hal yang lama Misalkan Bikin kalung Kalung dari zaman dulu Anda Tapi Semakin kesini Ada perbedaan Ada Ada sesuatu yang baru lagi Akhirnya Orang-orang kreatif ini Dibutuhkan dimana-mana Itu Kreatif ya Orang-orang kreatif Pasti dibutuhkan dimana-mana Dan Tidak akan pernah mati Tidak akan pernah mati Yang Ini bisnis online Bisnis online ini Sesuatu yang gila banget Yang lagi digandrungi banget Oleh banyak orang Karena Segala sesuatunya Di online-in Segala sesuatunya Di online-in Makanan bisa di online-in Semuanya itu bisa di online-in Nah Yang lagi gila banget itu adalah Marketplace Terus Ojek online PPOB PPOB Tentang listrik Pembayaran-pembayaran itu Sekarang udah Bahkan sekarang udah di travel Terus Ada lagi Di hotel Semuanya sudah di online-in Nah bisnis online ini Menggila banget gitu Penghasilan Penghasilan-penghasilan Dari Perusahaan-perusahaan online ini Sangat-sangat Gila Sangat-sangat Luar biasa Nah Dulu orang memikirkan Orang sukses itu Kalau punya perusahaan besar Punya lahan besar Punya Apa namanya Gedung besar Dan bertingkat-tingkat Nah sekarang enggak Bayangkan Toyota Dengan Tempat perusahaan yang sangat besar itu Nilainya Kalah jauh Dengan Misalkan Microsoft Misalkan Google Ataupun Facebook Facebook sekarang Menggila banget Prajalela banget Dan itu nilainya Nilai perusahaannya itu sangat tinggi Padahal itu cuman Apa namanya Perusahaan online doang Nah bayangkan Kalau misalkan kita bisa membuat Suatu perusahaan yang online Seperti itu Akan luar biasa Kalau kita kembangkan Nah Buat teman-teman semua Yang Lagi banget Pengen cari Penghasilan tambahan Udah mulailah Dengan Mencari Tau apa nih Kira-kira bisnis Apa ini yang ini Salah satu bisnis yang sedang menjanjikan banget adalah Bisnis endorsement Dari Instagram Dari Facebook Ataupun dari Youtuber Nah Kalau kita jadi Selegram Ah gila banget itu Kita cuman foto-foto doang Kita cuman Ngemeng-ngemeng Depan Kamera Selama satu menit Kita bisa digaji Atau kita bisa dibayar Puluhan juta Bahkan sampai ratusan juta Yang di Youtube juga sama Masuk lagi ke Kreatif Content creator Itu sekarang sedang merajalela Itu penghasilannya Bisa miliaran Bisa Sampai Triliunan bahkan Ya Tinggal Gimana kita Bisa Melihat peluang-peluang Yang ada Bagi kalian yang Pengen berbisnis Tidak ada salahnya Kalau kalian Mulai mencoba Hal-hal yang Sudah Aku sampaikan tadi Mudah-mudahan Sharing Ali ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman semua Yang lagi pengen Memulai bisnis Memulai usahanya Semoga Semuanya Berjalan-jalan Dan sukses Terima kasih Salam Smart Dari gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Dengan Tidak Tidak Dari Dari